Idris alias Nanang yang merupakan warga RT 33 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muarabulian, menjadi korban pemukulan orang yang tidak dikenal. Kejadian ini terjadi seusai sholat subuh di Masjid Nurul Islam. Akibat pemukulan ini, di bagian kepala Idris mengalami luka serius akibat pukulan pelaku. Idris, pria berusia 60 tahun, harus dilarikan ke rumah sakit Muarabulian. Lantaran di bagian kepalanya terdapat luka serius akibat dianyaya pelaku yang diduga melakukan pungli angkutan batu para. Kejadian ini bermula ketika korban hendak keluar dari rumah, yang kediamannya tidak jauh dari Masjid Nurul Islam. Kemudian, tepat di depan rumah korban terlihat dua orang pemuda yang diduga melakukan pungli angkutan batu para yang lewat. Lalu korban menghampiri dan menegur pemuda tersebut untuk tidak melakukan pemasangan batu di jalan lintas, karena dapat membahayakan pengendara lainnya, hingga Idris ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Teguran Idris tidak membuat pelaku sadar, melainkan mereka tersinggung. Pelaku kemudian menunggu di depan halaman masjid. Pada saat korban keluar, salah satu pelaku terlibat cekcok dan menyerang korban hingga mengalami luka robek di kepala. Pada saat korban keluar, salah satu pelaku terlibat cekcok dan menyerang korban terlibat. Pelaku penganiayaan tersebut berhasil diamankan warga jamaah sholat subuh Masjid Nurul Islam, Kelurahan Rengas Cendong, dan diserahkan ke Polres Batanghari. Warga berharap pihak kepolisian intens melakukan patroli dan memberantas oknum-oknum pungli di jalan, agar mereka tidak keleluasa, hingga merasa terganggu bila ada warga yang menegurnya. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.